beberapa komputer kota dan seperti itu kita juga telah mengundang dan telah menghubungi IRO masyarakat nomor 22 beberapa kali tapi sehingga belum hadir seperti itu mohon izin Pak Tua Tua antir kerenangan dari Pasar 1 dan 2 Tua yang hadir kalau kami dari kepolisian di Bonsor sehingga tadi sudah disampaikan terkait kota-kota lokasi dengan TPS-TPS yang mengalami kendala dalam pelaksanaan penerjualan hari ini dan di Nias bagaimana disampaikan ada satu TPS Terima kasih masukkan ke salangan ya kesilangan kepada kepolisian atau kepolisian yang hadir disini ibunya datang bisa kita lihat siapa Pak Pak Tenggara Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua baik bapak ibu sekalian khususnya rekan-rekan dari media rekan-rekan jurnalis bahwa hari ini 29 November 2024 kita telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang ada di Sota Utara nah pada saat yang bersamaan ada apa ya bencana alam ya yang dia menimbulkan kebanjiran ada longsor dan seterusnya dan itu terdampak berdampak terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hari ini untuk itu menikapi itu dan merespon situasi yang ada oleh KPU Profis Sota Utara mengadakan rapat koordinasi dengan PASON nomor 1 dan nomor 2 dan juga mengundang dari Perkomprimda Sota Utara dan juga mengundang dari Bawasul Profis Sota Utara untuk kita menyampaikan terkait dengan kondisi yang ada atau situasi yang ada menyangkut pelaksanaan pemungutan suara yang perlu kami respon adalah terkait dengan dampaknya terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 27 November 2024 nah untuk itu kita telah menyampaikan kepada semua pihak yang hadir pada RAKOR hari ini khususnya menyangkut status TPS yang ada di Sota Utara dari beberapa kondisi kota nah secara umum kita setelah RAKOR ini adalah menyampaikan kepada masyarakat kepada pabrik dengan tentunya dengan bantuan hubungan dari rekan-rekan media menyangkut seperti apa situasinya dan apa kira-kira langkah-langkah tidak lanjut yang akan dilakukan oleh KBPK sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada untuk itu kita telah menyampaikan kepada Perkom Pindah Sota Utara kepada Paslon dan juga Bawaslu ya bahwa khususnya menyambut pelaksanaan penggunaan suara ada yang kita sampaikan yang sangat penting yang harus diketahui oleh kita semua setelah setelah dicermati oleh KB Provinsi berdasarkan situasi yang ada laporan dari masing-masing dari 33 KB Kota bahwa yang kita sampaikan kepada semua pihak Pertama diadanya TPS ya tempat penggunaan suara yang dilakukan penggunaan suara susulan itu sejumlah totalnya 110 TPS yang tersebar di 5 Kota pertama Medan ada 56 TPS dan juga di Medan akan dilakukan juga penggunaan suara lanjutan di 5 TPS berikutnya di Sedang ada 30 TPS Asahan 2 TPS Binjai 20 TPS dan Nias Nias Induk ada 2 TPS Nah khusus mengenai Nias Induk ini akan dilakukan penggunaan suara susulan terkait dengan penusakan penusakan logistik atau suara dan itu saat ini lagi proses penyelidikan dari pihak pepolisian jadi totalnya ada 110 TPS akan dilakukan penggunaan suara susulan dan anak TPS akan dilakukan penggunaan suara susulan lanjutan Medan 5 di 61 Bapak Ibu sekalian kami sampaikan juga itu mungkin ada tambahan dari yang lain ya bahwa dalam ketentuannya penggunaan suara susulan dan juga penggunaan suara lanjutan dalam ketentuannya akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah ditetapkan baik itu oleh KPU Provinsi Suara Utara terkait dengan apa ya suara-suara proyek suara untuk pemulihan gubernur dan wakil gubernur maupun terkait dengan penetapan nanti oleh KPU Kota menyangkut proyek suara pemulihan gubernur pemulihan bupati wakil gupati wali kota dan wakil wali kota jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan menyingkapi maupun situasi yang ada Saksi dan juga saksi yang hadir dan juga pengawas TPS untuk dilakukan pemungutan suara lagima.